kan ada dari instagram eee na at nasya adelia underscore kan emang dasar si nasya ini tau banget gue nih dia nanyanya aduh ga bisa dua ya ada satu hai assalamualaikum selamat siang pagi sore atau malam kalian menontonnya selamat datang lagi di channel gue yaitu raybong tv jadi ketemu lagi sama gue sekarang di segmen baru lagi yaitu namanya tanya raybong nah di segmen ini adalah pertanyaan-pertanyaan kalian yang menjurusnya ke gue pribadi gitu jadi gue akan jawabin pertanyaan yang kalian tanyain tentang gue pribadi gitu jadi pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada di handphone gue yang kemarin waktu itu sempet gue post di instagram feed yang gue post videonya adalah kalian bisa tanya di kolom komentar bisa tulis tanya ke gue yang diri A atau B C atau D nah itu sekarang hari ini gue akan menjawabnya tapi baik lagi sorry ga bisa di jawab semua ada lebih dari berapa ya ada 3000 pertanyaan wow amazing banyak banget kan kita mulai aja dari yang pertama kita mulai aja dari yang pertama pertama ada dari halodaby underscore kemol atau kebioskop kebioskop yang pasti karena gue suka banget nonton film ya kan apapun filmnya pasti gue tonton jadi gue lebih pilih kebioskop daripada kemol gitu next ada dari instagram at hello.trixie wah namanya British sekali ya kopi atau teh bingung sih kalo kopi atau teh kalo teh diwajibkan oleh bunda dan tanya ya pagi pasti harus minum teh katanya buat energi kalo kopi gue suka banget kopi nah tapi gue ada asam lambung jadi teh aja deh gue teh aja deh karena menghindari asam lambung saya jadi kopinya sebulan sekali aja gitu ini kita naik pertanyaan ada dari instagram nah at nasya adelia underscore tuh kan emang dasar si nasya ini tau banget gue nih dia nanyanya basket atau fotografi aduh ga bisa dua ya harus satu basket gue suka banget foto suka juga hmmm foto deh fotografi deh gue pilih fotografi deh oke terima kasih ya nasya pertanyaan membingungkannya terus kita next lagi ada dari instagramnya at evy febrianti selain aktor selain aktor kamu lebih pengen jadi sutradara atau fotografer wah menarik nih menarik banget jadi gini ee ditanyanya selain aktor gue lebih pengen jadi sutradara atau fotografer kan gue udah sering banget bilang ee kalo cita-cita gue tuh ee setelah ini yang gue ingin jalanin tuh jadi sutradara kan gitu nah tapi ee tidak menutup kemungkinan gue sekarang lagi suka banget foto karena ee mungkin gue sekarang suka foto karena ee mau ee menjalani cerita gue gitu loh jadi gue melipir-melipir dulu jadi menurut gue sekarang gue jalanin ee fotografi gue belajar framing juga gitu karena ee gak menutup kemungkinan ya saudara harus tau framing kan harus tau angle yang bagus framing yang bener gitu terus makanya sekarang gue lagi suka foto gue belajar angle gue belajar framing yang bagus gitu jadi cita-cita gue ya jadi sutradara tapi sekarang gue sambil belajar ya belajar foto belajar ngedit foto belajar grading foto dulu karena menurut gue ee karena foto kan ee udah tuh kita jepret mati ya mati ya mati digradingnya gampang kalo misalnya gue lagi belajar nih terus ee bismillah gue udah mahir ya gue belajar editing video terus gue ngambil video juga gue coba masking video dan ngegrading video ngegrading video itu harus warna yang tepat gitu jadi gue nganggepnya jadi gue belajar dulu dari per tahap gitu untuk menjadi sutradara gitu next kita ada dari instagram ee brigitapre ini ini benar-benar mungkin seperti itu ya pertanyaan adalah pilih gak syuting seharian atau gak main hp seharian pilih gak syuting seharian atau gak main hp seharian deh karena gue fun fact gue salah satu orang yang kalo misalnya di di sekeliling gue atau di samping-samping gue itu ada lebih dari satu orang gue akan matiin handphone gue demi Allah gue akan masukin handphone gue ke kantong dan gue ngobrol kayak gitu sih jadi gue lebih gak main hp seharian karena gue mungkin bisa terbiasa tanpa handphone karena gue lebih suka ngobrol langsung terus jadi gue pilihnya itu aja gak main hp seharian jadi gue syuting aja the next next ada dari instagram at zaskia.com13 pedes atau manis? pedes gue pedes gue suka banget pedes orangnya banget banget boleh tanya ke siapapun yang kenal sama gue gitu tapi kalo kalian lebih suka pedes atau manis kebanyakan nih coba silahkan tulis juga di komentar kita next ya next ada dari instagram at itsme.aca pecelele atau pecelayam oh kamu tau banget ya saya suka pecel gue lebih suka pecelele gue lebih pecelele gue misalnya gue dateng nih ke tempat pecel ayam atau pecelele gitu kan yang nasi uduk gitu nanya bang ada pecelele gak? kalo pecelelenya ada gue sikat pecelele kalo pecelelenya gak ada yaudah pilihan terakhir adalah ayam nah gue kalo makan pecelele itu bisa sampe dua porsi atau lebih kalo misalnya gue ngemakan dari siang gue bisa tiga porsi atau kalo misalnya lagi normal ya dua porsi aja gitu next ada dari instagram at santika tika underscore pilih karir atau pendidikan nah ini pertanyaannya bagus agak susah juga dijawab karena gue dari kecil sebenernya gue kalo misalnya sekolah gue om schooling dari kelas 1 SD karena gue udah terjun ke dunia entertainment tuh dari TK jadi mau gak mau gue harus milih dong terus bunda sama ayah juga nanya ke gue jadi ade mau gimana nih ada sinetron ade juga harus masuk SD kelas 1 oke itu baru gue masuk terus pilihannya adalah karena gue juga mau karir gue jalan jalan cinta-cinta gue jalan tapi pendidikan juga gak boleh tinggal jadi gue memilih gue pilih karir dan sekolahnya om schooling gitu jadi dari pertanyaan ini tadi gue pilihnya karir sih gue lebih gue pilih karir dulu bukannya gue melupakan pendidikan tapi gue pilih karir dulu baru sering itu pasti dijalanin oleh pendidikan juga kayak gitu sih hehehe terimakasih ya pertanyaannya terus ada oh kita sudah sampai di pertanyaan terakhir ini dia ee the moment of truth pertanyaan terakhir adalah dari instagram at fa 1683 underscore oh kayaknya dia ada juga di atas tadi ini dari dia juga pertanyaannya adalah pilih jadi orang cerdas apa orang baik hmm gue suka banget pertanyaan-pertanyaan moral kayak gini orang baik pastinya gue gue pilih jadi orang baik karena gak ada orang bener gue gak ada orang jahat di dunia ini jadi gue pilih orang baik dan orang orang baik pasti cerdas gitu karena dia memikirkan diri dia dia memikirkan keluarganya gitu karena baik gitu loh konteksnya kan kita lihatnya dari sudut pandang mana pun karena dia baik pasti dia cerdas gitu sih oke kita sudah ee habis pertanyaannya terimakasih banget yang sudah menanyakan ee dari 3000 lebih pertanyaan yang terpilih adalah yang gue jawab tadi terimakasih dan maaf juga yang gak kejawab karena ee kadang pertanyaannya kan ke double-double gitu ada yang sama pertanyaan jadi kita ee satuin aja poinnya poinnya sama gitu terimakasih banget udah nanya udah komentar juga dan terimakasih juga sudah menonton ee Rebong TV sampai abis dan ee tungguin terus pasti jadi ada segmen-segmen yang seru-seru lagi entah itu collab, challenge, atau apapun itu jadi tungguin aja gebrakan-gebrakan guru di Rebong TV oke terimakasih sudah menonton ee tanya Rebong kali ini sampai abis jangan lupa subscribe like, comment, and share ke grup keluarga kalian dadah dadah